MEDIO Tuntut kalo yang dateng bensunya Saya mau geprek bensu, terus bensu begini nih Saya abis juga geprek Aduh petan ya Kenapa duit? Kenapa duit? Bapak lo meninggal Belom bayar BPJS Gak tebus murah Alfamart Apa? Keinjek, keinjek Keinjek setan keinjek Orang mah nginjek kaki Maksudnya pak Terus serang Gak, gak masuk kamera Kan harusnya kan, harusnya kayak gini Kenapa? Ini sih ini Tapi gak gini juga Gitu Tapi gak gini juga dong Tapi gak gini juga Tapi enggak, lu kan nginjek paha gue Kenapa lu tanya, belum bayar BPJS Ini udah ada kaki lu kan di paha gue Bingung, nyarinya yang lucu apa Maksudnya yang lucu apa Gitu Itu adalah Jokes Klasik TV Yang biasanya kita tonton di TV Kodian Jaman lu ya Jaman Pak Harto Masa-masa presidennya Pak Harto Kalau jaman gue enggak Kalau jaman gue tuh dipukul serofam kalau di TV Oh, OVJ OVJ Itu jaman gue tuh Eh, BTV ada penontonnya Oh iya, TV juga Kita opening dulu juga aja deh nih ya Betul sekali Teman-teman selamat datang di Balada Plus 62 Kok gitu gak ada yang gininya Balada Plus 6 6 2 Dimana lu semua disini bisa hashtag ngakak semaunya Betul sekali N nya gede, S nya gede ngakak semaunya Betul sekali Dan kalian pastinya bisa tonton full ada video, ada audionya Betul Itu di tip-tip Betul Dan kalau audio doang ada di Spotify Atau di Noise gitu ya Betul sekali Kalau yang gak mau nonton harus mau Harus mau Harus mau lah, paksa kita paksa Iya, karena hiburan Karena buat apa stress-stress di jalan di setiap hari gitu Ngakak semaunya Iya betul Bikin perut tergocok-gocok Bikin gerd naik Betul Sehingga dokter memiliki pasien Pasien Ada kerjaan Karena kalau gak dokter tuh mahal tuh Iya setuju Ngomong-ngomong soal dokter Temanya bukan dokter kok ini Bukan Temanya tuh tadi yang kita di awal tuh Betul Tentang televisi Di sini mungkin Siapa yang masih nonton televisi Oh ini bukan ada interaktif ya Bukan ada cara interaktif ya Saya lupa Aduh lucu banget Di sini siapa yang masih nonton Kebiasaan manggung ya Atau Udah lama gak manggung kali ya Udah lama gak manggung Yang gak ada interaksi Kalau lu kan open mic terus Gue enggak ini belum Malem ini Open mic kan ada interaksi Iya sih Coba ini kan open mic Ya udah cuma latihan Betul Ya itu makanya Kayaknya Makin jarang sekarang orang nonton TV ya Lu dulu Lu masih nonton TV gak Enggak Udah jarang banget TV di rumah gue aja Kayak TV nya aja dipake buat nonton Netflix gitu kan Atau gak nonton Youtube gitu kan Iya Untuk ke TV nya lagi udah gak ada Emang masih ada TV ya Masih ya Maksudnya masih ada channel-channel TV ya Masih Masih ya Masih ada Gue juga sama lagi kayak lu Gue tuh baru beli TV Android gua Wih Sangat gua Ini ya Mereknya apa? HTC HTC Gue kalo ngomong mereknya kalo pamer Gue misalkan gini Gue pamer gue baru TV Android Wih reaksinya gitu sama nih kayak disini Pas gue kasih tau mereknya Iya Iya Gue Tapi ini ya Dengan TV yang lu beli Yang harga yang sama itu Dapetnya mungkin yang merek yang Samsung Dapetnya 32 Tapi dengan merek itu bisa dapet 50 ins gitu kan Gak takut cepet rusak gak sih? Iya sih ini gue sebut aja Cang Ong Reaksi lu gitu kan Udah Cang Ong gak masuk lah udah ini buat build in udah Tadinya Cang Ong tuh Oh iya Wah bala 262 bagus nih Bisa kali ini mempromosikan Cang Ong Terus Cang Ong gitu kan Enggak sebenernya gue juga gak bilang itu jelek Cuman Reaksi orang Reaksi orang Ketawa lu tuh tadi Gitu kan Ya Cang Ong gitu kan Cang Ong ya Tapi gak apa-apa Gue akhirnya baru tau kalo di TV bisa nonton Youtube Baru tau? Iya kan Selama ini lu Lu dari HP doang lu kiranya Iya Sama dari laptop doang Iya Ternyata dari TV bisa langsung baru tau Mantep ya Keren banget gue Paling rada ribet mencet-mencetnya Karena angkanya jauh-jauh ya Nah Diganggu belum banyak ngomongnya Wiss Tapi biar gimana itu tetep akan lebih sering orang nonton Youtube dan Netflix di TV dibanding nonton TV Athena ya Udah lewat ya Udah katero banget ya Udah katero banget gitu ya Kenapa Jadi kenapa lu milih nonton ini Youtube dan Netflix dibanding TV yang kayak dulu-dulu lu tonton di TV kenapa? Apa ya? Bosen gue Bosen? Bosen sama menurut gue banyak program yang gak menarik Banyak program yang gak menarik kalo di TV Iya Kalo lu, kalo lu apa? Kalo gue ini sih Gue Ya bener sih program gak menerik Atau ya gue mau nonton apa ya udah gue tonton di Youtube aja Tau gitu gak buang-buang waktu kalo di TV kan harus nunggu Aduh abis ini apa ya? Abis ini apa ya? Kayak gitu kan Iklan Iklan Walaupun di Youtube juga ada iklan ya Cuman kan bisa di skip di TV Gak bisa di skip kan Gak bisa Lu tuh skipnya dengan cara Buangnya kecil Oh iya Lu harus ke belakang Bener-bener Kadang tuh kadang ini jadi gue pernah Karena waktu itu kan gue pernah tampil di TV lagi ya Lu kan Lu kan gue metro biasa lah Lu gak ngalamin ya Gak ngalamin Terus kemarin baru-baru ini tampil di TV lagi Enggak bukan di suci Ada di Di Metro TV Masuk Metro lagi aja Ada acara inilah politik gitu Jadi gue Eh di TV lagi nih gitu Udah sekian lama Gue mau ini Ini iklan gak bisa di skip Eh kebiasaan gitu Ya lu kebiasaan gitu gak sih Kalo lu sering-sering nonton TV-TV yang di internet Kan bisa di skip-skip Iya Terus lu balik lagi nonton TV TV yang antena Bawaannya skip Eh gak bisa di skip Ternyata gak bisa Kayak gitu tuh Tapi lu Mention lu sering banget di TV Gue juga di TV mulu kan Wiss Iya sekarang 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 Sama Tapi kalo gue nyari hiburan Gue ke TV Nyari hal-hal yang wadaw menurut gue Oh yang wadaw Yang wadaw Kayak apa? Gue Ini Gitu Sebenernya di rumah gak semesra ini Gitu Ini kebutuhan Kalo gue nonton TV tuh Kadang ini Kadang buat Ini aja Buat rame-ramean aja Di kamar gue Oh Jadi kayak gue sambil mandi sambil makan Biar ada suara aja gitu Biar ada iya Biar ada Entah acaranya apa gitu Biar gak sunyi banget Gitu Gitu Tapi kadang gue tuh Kalau ini Ini Kadang kalo pas tau-tau Gue coba ditonton Nah itu biasanya yang udah kalo ada lagu jeng, 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 ceng, ceng nan, 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 nanan kalau gak tahu liriknya yang penting tahu nada aja pakai na nolong kan yang tahunya kita aku memang manusia biasa pasti itu adegan-adekan cewek contik tapi tukang cendol oya terus ada mas-mas Mercy tabrak ah kamu gimana sih? eh kamu yang gimana? eh cantik-cantik begu, eh jangan sembarangan ya terus ada, eh jangan 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 itu tuh misalnya nonton jam 8 malam gitu tuh terus gue tinggal mandi aja gue tinggal mandi jam setengah 9 udah yang ah mas, udah yang pacaran, masih gitu udah pacaran-pacaran ah kamu sih yang gitu-gitu udah kayak gitu tuh kamu sih dulu jualan cendol kamu sih udah jualan cendol gitu coba kalo dari dulu kayak gitu udah pacaran dari dulu terus ada yang zzzzzz itu yang mantan pacar ya? terus gitu harus, oh mukanya terus mulutnya kan suara doang, gue bisa tuh niruin kayak gitu coba 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 dasar tadinya sama gue luur kelas, tapi sama tukang cendol awas ya nanti biar tau rasa tuh si Fanny gitu biasanya kalo bisa sih? kalo lu bisa sih? lu gak ngisi dubbingnya ya? gak kalo bisa lu gak ngomong tapi ya dulu gue soalnya penggemar Susan hahaha sama karya enak kaninya aku akan gitu gak akan susah gue pikir tadi lu bakal ngajak gua kerja sama wih lu yang ngisi suaranya oh bener juga, bagus juga ya coba mau gak? boleh-boleh eh Fanny, jangan mentang-mentang lu tukang cendol lu bisa semaunya dapetin cowok gue yang punya mercy gue juga tukang kali gitu tukang kayu sih gue sebenernya tapi kan dari kayu wah saya gak nemu lucunya nih kok lu kayak acara kuwis jadinya? hahaha gue gak tau ya 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 di balik korden ini apa ya? gue gak tau nada yang pasnya gimana tapi udah lah gitu lah udah lah gitu lah tapi itu, itu apa? itu hal-hal yang bikin lu nya malah-males nonton TV atau sebaliknya lu kayak gue nyari yang wadau-wadau untuk kesenangan sendiri aja jadi kayaknya itu deh sebenernya kalo yang biasa-biasa aja percintaan-percintaan mungkin udah biasa makanya dia tuh bikin oh tukang cendol lah terus atau tukang ojeku, pacarku lah gitu-gitu biar engagement kayaknya biar dia jadi orang ah sinetron gitu-gitu aja eh tapi aneh banget ya aneh banget ya kayak gitu jadi kayaknya emang sengaja dibuat aneh-aneh kalo gue bukan bales jadi kayak aneh-aneh jadi ini apaan sih jadi pengen liat oh ada beberapa yang akhirnya lu kepo dan kayaknya diketahuan juga kayaknya gitu jadi malah aneh kalo sinetron itu gue pernah ini gue lupa-lupa ya cuman judulnya kalo gak salah ya suamiku adalah mantan dari mantan istriku eh gimana ya? suamiku gue lupa pokoknya ya ya aneh pokoknya silsilah udah kemana-mana kayaknya dipersulit lu tuh kayaknya bakal lama ngebedah itu dulu baru nanti lu nonton ya udah selesai ini gitu kayaknya gue aja waktu itu nontonin itu ngebedah judulnya dulu tau oh jadi dari judulnya dari judulnya aja udah udah clickbait udah pengen nonton jadi orangnya kan ya iya iya jadi pengen tau ini siapa sih sebenernya ayahnya gitu kan iya iya juga ini sinetron azab lu nonton gak? sinetron azab udah pasti itu kayaknya di beberapa channel TV deh ada yang di satu gak ada di satu channel doang kan soalnya sinetron-sinetron azab itu dan azab itu kadang dibuat aneh-aneh dan emangnya bener gak sih kadang-kadang kita jadi lihat kayak gitu kayak waktu itu ada lagi lagi di bukan di arak dia apa mau di kuburanin tuh namanya kok di arak? emang dia mesum emang mesum di taruh di keranda mau dilepar-lepar gitu pocongnya keranda dia bawa ke keranda apa mau dikubur lah ya iya 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 mau dikubur tiba-tiba yang pocongnya terbang tau gak astagfiro lu aja ya memang gitu terus terbang jatuh ke tempat adukan semen adukan semen kayak gitu gak terus keaduk-aduk ya Allah ya Allah udah abis itu juga kata endingnya gimana kan gak tau endingnya gimana pokoknya viral-viral kayak gitu potongannya iya reaksinya segala macem iya dosanya gini-gini gitu gak tau kalo akhirnya mungkin jadi batako atau apa kan gak ada yang tau tau itu iya tapi enggak nih mas gue ini teori gua ya teori gua menurut gua kayaknya sinetron azab tuh makin wadau endingnya makin wadau karena makin udah ketebak mas udah ketebak iya gak sih? dulu kan maksudnya gue nonton ini dari awal lah kayak anjir umurannya gatel-gatel atau gitu gitu gatel-gatel meledak meledak maksudnya dia pake formula yang sama ketebak ketebak apa ya yang plot twist cuman gak masuk molen nanti aneh banget itu namanya molen ya? molen ya molen semen kayak gitu tuh ini kehujanan gas LPG jadi ada tandu di bawah tuh mayatnya ke kuburan tiba-tiba berat jatuh terus dari langit ada LPG kan di atas ada pemerintah berarti ngasih gas subsidi gimana ceritanya itu berarti hujanan dari Tuhan berarti LPG nya berarti itu membuktikan kalo nanti di surga kita masih masak kayaknya ya udah sih ada di SLPG yang 3 kg lagi atau itu membuktikan kalo di surga gak bisa masak gak bisa masak makanya dibuang-buangin gak kepake gak kepake karena kan katanya kalo di surga itu apa yang kita mau tinggal minta aja iya saya pengen geprek bensu dateng bensunya apa bensu-bensunya? aduh bukan lu gua takut dituntut kalo yang dateng bensunya saya mau geprek bensu terus bensu begini nih saya abis digeprek wah atau saya minta geprek bensu dateng langsung rame-rame pake-pake-prek pake-prek geprek geprek bensu tau kan lagunya? tau gak lagunya? ada tau? ih lu gak tau ya? gua lo tau hal-hal yang kayaknya semua orang gak ada yang tau dah ada yang gak tau lagu coba guest ada tau gak lagu geprek geprek-prek geprek geprek-prek geprek geprek bensu itu ada yel-yel geprek bensu lu coba cari di youtube dah abu makanya di youtube tuh orang jadi lari-lari ke youtube karena semuanya lebih gak gak ada di tv tau itu lagu-lagu geprek bensu mungkin gak ada di stasiun-stasiun tv cuman kalo lu search jingle geprek bensu pasti ada lah mungkin coba ntar coba ntar coba ntar coba ntar cari jingle geprek bensu terus challenge gua mau mempromosikan geprek bensu nih kayak gitu tuh jadi di youtube ada segalanya jadi ya gue setuju tapi yang ini nih di youtube tuh yang terkenal tuh yang goblok-gobblok kenapa tapi ya? yang bisa dibilang wadab juga kayak Atta Halilintar gitu nah sekarang gini deh Atta Halilintar oke lah gak goblok ya lu Atta ya gua baibong sih itu baibong juga ya iya gak tapi mereka tuh akhirnya dududu-dudu dari youtube tapi apa gitu kemasalahan untuk masyarakat apa rame lagi rame lagi ya mungkin banyak yang suka oke tapi apa pengaruhnya untuk dunia ini apa pengaruhnya untuk rebuisasi untuk mencegah banjir apa gitu untuk anak-anak apa gitu untuk anak-anak ceria keceriaan aja keceriaan mereka tuh membawa keceriaan gua tuh kalo ngeliat Halilintar ngumpul ceria langsung lu inget internet habis gua kenapa? maksudnya ngumpul ceria gitu gak pernah murung gitu kan kayak teletabis dulu kayak gitu teletabis kan tapi ini homo dulu kan ada isunya kayaknya kalau tingki wengki itu itunya lambangnya lagi nge-ngi gitu tau gak? terus Po yang gini terus Dipsy begini terus bisa begitu tau Dipsy segitiga kan? Dipsy segitiga Dipsy kan katanya itunya cewek katanya iya ampun kayak orang tua iya kan? terus Po begini ya Po ya bisa gitu katanya gitu jorok mataharinya? mataharinya itu kan ini lubang pantat kan katanya lubang pantat dibilang matahari gunung bayudara bayudara gitu jorok teletabis itu lu berarti atalilintar jorok gitu parah gue sih sebel-sebel tapi ya gak gitu-gitu juga salah ngomong terus kan terus kan warna-warni katanya gosip katanya itu mau biar naik-naik aja ya sebenernya dicocok lagi-cocok lagi aja ya itu mau orang cocok lagi mau upin-ipin dibilang homo juga ada kali ya gitu ya kan? iya gak punya satanis satanis oh iya upin-upin satanis kan? iya satanis ketahuan sholat adip banget dia bilang satanis iya iya tapi yang kayak gitu-gitu tapi yang kayak gitu juga ada tuh kata halitar ya wadaw dari youtube juga biasanya ada yang oh konspirasi konspirasi-konspirasi illuminati gitu-gitu kan dari youtube iya gue tau illuminati yang masyata aneh dari youtube dari youtube kan gitu youtube tuh apa ya ngasih gue banyak hal yang oh ternyata ini ini gitu tapi gak jelas sumbernya nah iya gue terus pernah belajar tentang nabi adam dari youtube juga kenapa permulaan manusia gitu-gitu sampe ada ini kan ada guru gembul segala ya kalau ya ada guru gembul lu tuh kadang sekarang ada komunitas gue ade-nya guru gembul ade langsung ade langsung ade langsung orang Bandung berarti dia orang Bandung doi oh gitu goblok gak kayaknya guru gembul ada pinter ya kan ada kembali pinter goblok malah gak mencerminkan gitu ya awalnya gak percaya doi juga kurus oh ya masa guru gembul ade-nya ade gembul iya juga pokoknya aneh beda dah beda sama abangnya kalau guru gembul masih mendingan lah gitu maksudnya ada ininya yang ya kan ada juga yang goblok-goblok juga ada sumbernya ada sumber dia juga iya kan selalu ngasih sumber ya dia juga gak pernah menyimpulkan kayak gitu tapi banyak juga yang goblok yang hey guys terus jutaan-jutaan bisa segala macem bisa dapet ini dapet rumah segala macem kan tapi padahal yang berguna di youtube banyak tau kayak ada ibu-ibu ngajarin cara bikin pisang goreng itu ada itu berguna kan bagi masyarakat tapi subscribernya dikit oh iya ininya apa yang nonton view-nya juga dikit tapi bener-bener gitu dia tuh ini yang ngerekamnya pake hape Mito kali ya Mio yang gemeter ibu-ibu begini ya cara bikinnya gemeter tapi beneran gitu ada gunanya untuk masyarakat produksi video itu sendiri produksi video sendiri lihat emang ingin membantu masyarakat begini gemeter dia gue takut goreng hape terus pisangnya yang dibuat ngerekam ini kok kok hape rasanya eh kok hape kerasnya lain bisa dimakan tapi tapi itu ironisnya yang maksudnya yang sekiranya mendidik malah view-nya iya ya itu uniknya youtube menurut gue itu uniknya youtube itu uniknya youtube terus ada lagi ini biasanya kalau komputer gue ngeheng atau apa gue cari di youtube kayak gas-gas gak bisa atau gak bisa tapi ada orang-orang yang india biasanya suaranya radara ini lagi tapi bahasa inggris tapi india jadi susah gue mau ngeheng atau picture computer tapi berguna akhirnya gitu tapi subscribe cuman dikit itu pertanyaan gue gue belum pernah nonton tutorial orang india tutorial orang indonesia soalnya orang indonesia ada juga heges-heges kelamaan misalnya cara gue cari keywordnya misalnya cara menyembuhkan kok menyembuhkan apa ya cara membetulkan hp yang hang misalnya videonya 20 menit awalnya hi guys kembali lagi di iksan channel jangan lupa like subscribe dan segala macam iksan channel selalu ini guys ya nah guys kebetulan kan kita punya lama banget terus baru menit 19 dikasih tau jadi gini guys caranya aneh lama banget terbuang-buang waktu gue iksan channel cerita tentang ibunya dulu lah segala macam rumahnya di bondowoso segala macam kalau orang india yang itu langsung how to fix your enggak makin ada india lo ya how to fix your ini cuman 2 menit hai guys ini prakur channel gue akan beritahu kamu untuk fix your handphone itu samsung dan iphone itu sama gak deh ini pertanyaan di gue apa lu nyari hiburan apa emang lu mau belajar sekalian gak pasti reaksi pertama lu ketika ngeliat dia ngejelasin ketawa dulu kan enggak gue ingetnya frindavan langsung reaksi gue langsung dia sambil jajan jajanan yang pakai tangan yang jadi gitu padahal ngejelasin sampe ngejelasin sampe tapi gue udah ngebayanginnya pake tangan goruk-goruk pantas yang tau kan ada video-video makan sirup yang dipenjek becek-becek tapi hebat gak pada sakit perut orang india ya udah kuat dari kecil gak sekarang gue paham kenapa lu tau jinglenya ke break bensu tontonan lu lucu jinglenya apa jinglenya ke break bensu tadi tontonan lu unik-unik unik-unik di youtube gue tutorial gue Indonesia mau diceritain ibu nyiru mau jadi peluara tapi kepanjangan waktu lu terbuang-buang jadinya selalu dah mau tutorial ini di Indonesia tutorial cara cara ngezip aja lu paling 20 menit kali kalau gak tutorial ya kalau ada mungkin kayak gitu pake bertele-tele menurut gue gue akhirnya bisa masang tempered glass dari orang indonesia tapi lama kan pasti videonya gak mungkin kayak 2 menit doang kan dia ngincer watch time kayaknya tuh jadi kayak biar lama nah iya kebanyakan kayak gitu tuh dia ngincara itu apa watch time tapi subscribernya belum ada seribu gak bisa monetisasi juga ngapain ya ngapain bikinnya dikit-dikit dulu sama kebanyakan ngobrol jadi kayak gak to the point gitu tuh tapi ya itu tapi banyak juga yang berguna kalau di youtube apa lu mau apa ini gue pun akhirnya ya kalau gue beralih ke youtube karena ada beberapa tontonan tv muncul juga di youtube iya gak sih bener-bener tontonan tv muncul juga di youtube kayak gimana maksudnya program yang ada di tv tapi cuplikannya ngambil dari youtube dipake buat di youtube gitu di upload juga di youtube gitu oh jadi double-double bahkan cuplikan yang ada di youtube itu cuplikan-cuplikan yang menurut gue yang menariknya gitu itu poin-poinnya dari situ jadi gak bertele-tele lebih cepat gitu ya bener-bener jadi yang di tv ini di youtube disingkatin tapi ada juga sebaliknya di tv nayangin dari youtube oh iya eh masa gak banyak tuh ada yang dulu channel-channel ya inilah 10 pemandangan terindah yang cuma di dubbing doang tapi dia ngambil-ngambil dari youtube video-videonya ya inilah 10 kajaiban di Indonesia yang perlu lu datengin nomor 1 lagunya nomor 1 kajaiban dunia yang ada di Indonesia pantai ini itu lah yang gitu-gitu videonya kortesi youtube gitu oh iya yang kayak gitu-gitu tadi gue baru ngomong itu dia tuh ngambil dari youtube ngambil dari youtube terus katanya harus langsung pada proteskan ini kortesi-kortesi youtube harus ada source-nya dong harus ditaruh sama tv source-nya HTTPS youtube panjang semua di copy paste goblok siapa yang mau ke situ lo mau nyatet yuk kortesi panjang banget goblok gitu aneh banget ya iya harusnya kan channel-nya ada channel-nya kayak atau apa ini link-nya di copy paste link-nya ya ampun kosong-kosong kosong-kosong kayaknya biar gini deh ini teori gue ya kayaknya dia ngasih link-nya biar orang tuh gak begitu nge atau males juga biar gak dapet keuntungan juga di youtube-nya tapi kalau ditanya lagi naro ya gue naro kalau menurut gue itu sih tapi aneh banget sih maksudnya gue gak pengen link ya ampun tapi tontonan lu di youtube apa sih kita kayaknya bisa harus lihat dari search history-nya nih ya kan aneh-aneh lu ya gue sih gak aneh-aneh gue tuh pas pas dikasih tau nanti ada ngeliat-ngeliat ini ya apa namanya apa ngeliat-ngeliat histori youtube lu masing-masing tapi lu berdua jangan sama-sama ngasih tau dulu biar jadi kejutan iya gue langsung lemes langsung lemes oh pasti tapi lu ngapain nyari bokep gak ada di youtube udah gue coba iya gak ada oh berarti sempet nyari bokep ya gak gue pernah buka youtube tapi gue goblok banget link bokep di youtube gue buka terus ada dikasih ada ada link bokep nyari search-nya di youtube dikasih apa proxy site dulu masuk terus termasuk ke link-link yang lu pengen gitu di youtube-nya ada videonya gitu enggak apa namanya dubbing doang oh gitu jadi di dubbing-nya ngasih tau ini link-nya aneh banget udah coba sekarang gue pas disuruh buka gini gue males coba gue dulu ya gue gak ada youtube aplikasi soalnya awal buka aja gue ada anime animenya bokep gak semua bokep ada di gue yaudah nih coba gue ya gue search ya secantur orang tua bener kufaku ben kok gak tau lagi gak tau kufaku ben gak tau ah bahaya bilal indra jaya kacau juga anak-anak anak anak sekena ya anak indi ya kaget sih gue asli iya ampun masku ice cream attack ice cream attack ben ben bali dulu anak popang asli gue ada tau tau ya tau ya those shocking shaking days ini band psychedelic Indonesia jaman dulu Julian Casablancas AI cover sekarang banyak tau cover-cover AI jadi misalnya oh iya jadi misalnya lagunya lagu Adele tapi yang nyanyinya Freddie Mercury gitu oh iya iya terus banyak AI gitu jadi tapi itu dibuat yang bikin AI canggih banget ya canggih banget terus apa lagi tuh gak jelas ya banyak-banyak itu doang aja udah kayak lagu-lagu lah kebanyakannya gak kenapa ada dia nulis di keywordnya gini sembuh kuku Adi lu sakit enggak gue ada gue pernah bikin lagu judulnya sembuh terus gue mau ngambil ada nih liat nih 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 tuh nih liat tuh kuku Adi sembuh ada kan beneran lagu gue waktunya waktu itu gue mau pake buat background instagram ada nih nanti keren banget loh iseng-iseng kok gak play sih ya itulah pokoknya ada lah coba ntar ternyata ada lagu gue nih coba ntar yaudah gitu udah itu terakhir search history gue tuh banyak kan nyata-nyata lagu lah gue gak punya spotify soalnya tiga bulan sama lu udah kenal banget ternyata enggak ya parah emang gue aja udah ke rumah lu lu belum ke rumah gue lu bayangin gue udah ke tempat lu jojok main PS gue mula nih gue nih gantian yaudah jenis game GTA apa maksudnya jenis game GTA lu mau mempertanyakan GTA itu game apa gitu apa-apa iya gue gak tau ternyata open world open world supaya apa lu mau nyari game yang sejenis iya ternyata banyak banyak ada watchdog segala macem gitu-gitu gue ini banget ya kartu ya lu baru beli PS ya jangan-jangan deh PS5 PS5 enggak PS4 itu sama TV canggong oh itu kenapa gak beli PS5 mahal ya mahal lanjut gue malu Snapdragon Pro Series mobil aja oh mobil aja gue nonton kompetisinya mulu real gue noe apa lagi itu real gue noe konspirasi One Piece oh lu bu ibu sekarang jadi bu ibu juga One Piece aja One Piece aja One Piece do' lu ibu gak ya boleh lah apa lagi stand up kompetis TV wah itu mah lu menarsis nyari gue ya nyari-nyari lu maksudnya enggak gue nonton balada terus apa oh disitu disuci disuci kompetis TV apa lagi Deddy Corbusier kenapa Deddy Corbusier lu coli ya liat Deddy Corbusier ya gak ada yang tau fetish orang beda-beda ya gue kita sih menghargai perbedaan kita open mindet kalau lu emang coli kalau gue suka sama cowok gak yang basing liat td begitu juga Pak Mas Kuku enggak kau membelajar sulap itu Deddy Corbusier jaman dulu jaman masih kan namanya tetep Deddy Corbusier jaman dulu juga iya sih tapi gue gak lekap lulis ya terakhir apa tuh tuh gameplay lah woi anak gamers banget sekarang udah gamers banget makanya gue malu gue tuh kayak gini-gini nih RRQ RRQ apa? Rebel Black Rakyat Quebec Quebec Mobile Legends iya gue gamers banget tuh gamers banget Resiko NBN Cap Sir Deli masih ada skin-skinannya juga ya iya tipis-tipis Anggur Merah rekomendasi film horror buat apa? lu mau ngajak pacar lu biar peluk-pelukkan di bioskop ya ayolah repot banget pasti nonton film horror dulu Insidious gak seru jelek emang iya iya lu nonton eh udah tau kan tadi mau nonton itu ya iya jelek-jelek gak usah gak usah gue kayak gitu-gitu OTTCT ya narsis lu banyak kan narsis ya OTTCT kan mau liat yang seris lu di itu kan yang sama Clash Mild kan iya narsis lah gue ngambil cuplikan yang gue diginiin Danila oh gue kayak gini nah itulah kan banyak hal banyak yang aneh-aneh kayak swap test gitu-gitu swap test lu ngapain nge-search swap test lu mau swap test sendiri ini akun Youtubenya dipake sama sekeluarga oh jadi ini gak ada yang lu doang nge-searchnya gak ada yang keluarga lu mana yang nge-search gak ada juga ini swap test sleep note sleep note gak kalau sleep note juga gak kayak gini-gini Davi sumbing kabayan mencari anak anjing gitu tuh itu bapak gue nih bapak lo kayak gini-gini nih itu lagu apa-apa? komedi komedi-komedi jaman dulu tuh kisah tanah jawa mak gue one piece kakak gue sekeluarga gue males bikin males bikin akun lagi keluarga gue kan gatek nyuruh bikin akun jadi langsung aja ya sakuin aja udah gitu makanya gue gak berani aneh-aneh di Youtube tapi ternyata ada ini juga nih ada artikelnya mengenai kenapa semua orang beralik Youtube kenapa tuh kenapa kenapa oh iya ada artikelnya bahkan kecil banget tapi tulisannya gak apa-apa gue bisa baca lu bisa gak? bisa menurut Matt Brittain bukan Matt Brittain Matt Brittain katanya itu Google Stop Ranking European Executive ya dia bilang ada analisis campaign di delapan negara nunjukin kalau 80% iklan Youtube tuh lebih efektif daripada iklan di TV ternyata oh iya bahkan iklannya lebih efektif iklannya lebih efektif walaupun kayak di iklan ikatan cinta tuh kayaknya ikatan cintanya tuh dari setengah jam tuh eh dari satu jam kayaknya ikatan cintanya 20 menit sisanya 40 menit iklan doang dah kayaknya tuh ya kalau lu liat gue pernah tuh kayak cobain ikatan cinta kayak apa sih masa lu ngitungin sih baru Mas iya aku mau pergi ya terus Jerry Coklat tuh iklan terus iklan-iklan panjang balik lagi Mas mau kemana ah sudah lah iklan lagi gitu masa lu hitungin gue ngitungin kira-kira kayak ini filmnya doang dikit banget iklan panu iklan kurap begitu-begitu banyak kayaknya itu iklan menentukan demografi penontonnya tau yang suka nonton dikatan cinta paduan kurapan atau gak diare gitu-gitu susu bayi ya paling gak gitu penyakit kulitmu mungkin aja enggak bahkan ini gue punya cerita dulu sempet gue hampir jadikan materi gue nonton sinetron dulu nonton sinetron jadi scene-nya tuh ada tugang ketoprak lewat gang ini iklan juga nih di dalam sinetron ada iklan oh iya di dalam sinetron ada iklan masuk gang ada orang di depan rumah bengong gitu lesu banget ketoprak gak lesu banget iya nih lagi capek kalau capek minum ini lu penting gak bikin apa drink bang bang gitu gue lu punya drink bang bang lu kan jualan ketoprak bang bang drink iya gelasnya lengkap lagi iya iya bener-bener yang built-in juga tuh kayak yang gue juga pernah lihat kayak lagi nangis gitu si Prilly Prilly kan anak sinetron banget ya yang kayak 700 episode pernah tanpa pulang tuh dia pernah yang sampe tidur di mobil iya dia orang sinetron banget gila tuh emang strippingnya dia lagi nangis-nangis kenapa kamu eh yaudah jangan nangis ini ada Gary Chocolatos nangis makan Gary Chocolatos tapi diginiin harus keliatan Gary Chocolatos repot ya repot udah disuruh makan repot kayak gitu ya banyak yang built-in tapi udah gak nangis tapi masih gak nangis lah ya masih gak nangis lah hmm enak Gary Chocolatos bikin sayangnya sedih lagi bikin sayangnya lembut coklatnya tuh gak ini gak real makanya mungkin jadi pindah itu alasan gue maksudnya banyak hal-hal yang gak sesuai realita gitu itu yang tadi nih gue ada cerita yang tadi gue mention soal azab yang kuburan banjir banyak kuler gue tuh punya temen temen deket gue udah lama lah meninggal pas dimakamin kuburannya tuh banjir kuburannya banjir tapi gak seheboh yang ada di sinetron gue pikir pas gue ngeliat air di dalam kuburannya sebelum dikuburin gue pikir tuh heboh kayak tadi ini gimana segala macem oh mungkin dia dulunya bla 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 enggak pas lalu gimana pindah aja ini mah remes gitu doang iya bener sih mesti logis sih akhirnya pindah udah ngerempes nih ya kubur gitu selesai gak ada heboh gak ada apa itu tapi kenapa bisa remes gitu emang tanahnya aja ya tanahnya karena banjir apa lagi musim hujan lagi musim hujan bukan karena ini ya dia pernah nyelakain anak kecil di waterboom ya itu juga pernah ya makanya azabnya ketika itu dicelakkan berair dia tuh nyelakain orangnya gini jadi temennya disuruh di ujung rosotan suruh nunggu suruh nunggu dia rosotan terus dia kangkang gue gini jadi buk kena muka itu azabnya banjir kayak gitu-gitu makanya gue nonton tv tuh males dan akhirnya gue pindah ke youtube itu alasan gue sih walaupun sekarang di youtube juga banyak ini ya dari artis tv ya kan dulu kan Dediko Buzer kan di tv banget udah yang sulap-sulap sekarang pindah ke youtube langsung naik lagi ini beresakan banyak youtuber gak sih maksudnya youtuber-youtuber yang emang yang gak terkenal dari tv kan misalnya kayak Raffi Ahmad segala di youtube kan Raffi Ahmad udah kurang tau apa lagi orang ketika masuk youtube yaudah lurus ke situ semua kalau kayak Radit mungkin gak dari ini ya dari tv dia dari youtube dari twitter gitu-gitu kan merintis merintis ya se-arab-arab gitu juga kayak dari youtube oh iya dari game ke tv baru kayak gitu kan nah iya kayak gitu menurut lu lebih oke mana dari artis ke youtube padahal dari youtuber ke artis dari artis ke youtube aja sih udah kayaknya merintis gak merintis justru udah tau mana katrona mana enggaknya gitu youtube kan gak katron-katron dibanding Reza Arab ke tv kan katron lah so ya oh iya iya kan orangnya oh iya lagi anjir youtuber-tubur tuh kayak banyak yang katron kenapa ya soalnya kayak mendadak kayaknya ya iya kan banyak-banyak kayak orang maksudnya okabe-okabe gitu jadinya iya bisa jadi sama kamera yang biasa dia pake buat shooting sama karena tv beda aja jadi agak oh langsung keliatan ya oh ternyata begini aslinya ternyata kamera yang bener gede iya iya jadi lebih hidayanya lebih menutup akhirnya atau katron gitu menurut gue sih itu tapi tapi lu gak apa-apa lah ya kalau artis kayak youtube maksudnya gak kayak youtube-youtube lain youtuber-youtuber lain kan marah 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 gimana oh aduh marah terlalu instan nih gini-gini enggak lah justru dia lebih merintis kalau yang terlalu instan justru youtubernya lah oh gitu iya gak sih tapi kan ada beberapa artis yang pindah ke youtube juga katro siapa tuh maksudnya yang gak biasa ngomong ya ges ya siapa 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 baymong oh iya baymong artisnya dulunya ya lupa sampe saking gue kayak gue kalo ngeliat orang yang ngomong ya ges ya terus ngomong ya ges ya apa aslin nih gitu baymong ngomong heges-heges ya iya kayak gitu-gitu tapi kenapa harus heges ya kenapa di youtube harus heges-heges ya kayaknya emang udah undang-undang eh gak undang-undang ya tapi ada gak ini kan youtuber gak sebenernya dari yang semua yang katro mau dari Reza Arab siapa-siapa gitu kan pasti ada yang ada yang gak katro menurut lu ada gak yang gak katro menurut gue sejauh ini yang gak katro menurut gue tapi yang terkenal ya kan ada juga yang gak katro tapi yang gak terkenal oh bang radit kalau lu tanya yang terkenal siapa ya bang radit oh jadi menurut lu lu mah jilat-jilat pantat doang loh enggak serius gue ngikutin dia gue suka kontennya ini pure bukannya gue mau ngejilat bukan gue tau orang yang gak gue emang suka kontennya gue ngerasa apa yang dia buat pasti rame terus bagus gitu kalau lu siapa nah itu gue nunggu kapan nanya-nya nih iya iya mau tau banget iya najis banget lu tadi nunggu gue kapan nanya sekarang gue tanya lu jijik gak sih sama orang yang udah nanya udah serius mau tau banget apa ih gue pengen gaplok iya cuman karena lu gak jadi gak jadi gue gaplok iya iya tuh siapa ini windabah sodara gue anjir gue juga suka lagi gue juga suka gue hai guys gitu aduh aduh guys gimana kayak jujur aja gitu gak dibuat-buat gitu bocil kematian bocil kematian bocil kematian guys 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 paling untung guys paling gitu kayak gitu-gitu kayak terus dia pernah bikin apa-apa lu satu apa gak gak ini beda 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 pertanyaan bukan jadi ada ini yang dia suka ini juga karena dia terus baik ini kan yang donasi donasi gitu ya satu miliar pertama sama bener-bener di donasi gitu dia lagi mainkan guys guys gitu-gitu lang dapet donasi gitu nah itu gue salah satu yang bikin gue respect sama Winda juga oh ida aja baik gitu ya kemarin keeper timnasnya zaman dulu tuh oh kurnya mega ya ya winda juga winda juga ikut bantuin buat nyari donasi ini gue kalau ditanya siapa yang paling gue sebel miaw auk gue siapa lo gak tau kan pokoknya openingnya miaw auk gitu gue lesung oh cewek apa sih miaw apa iya itu oh dia yang di cowo doi ah cowo gila subscribe udah banyak banget berapa 20 juta 20 juta iya anjir sumpah gak bohong gue dia ngapain ini miaw auk jadi 10 menit miaw gamers gitu gamers doi orang Indonesia ini 20 juta kan 20 m gokil miaw auk miaw auk tapi dia gamers jadi gamers doi kurang lebih kayak Winda juga kayak Winda cuman ini lebih apa ya lebih ramah buat anak-anak mungkin oh dia ngincer dia lebih ramah ya bener gue setuju lebih ramah buat anak-anak entah dari kata atau apa gitu oh klorofil berarti dia klorofil enggak 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 menjadi tumbuh oh bukan iya 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 gue kalau satu orang yang paling gue benci mungkin gue sebut itu iya 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 soalnya gue tau dari ponakan gue kalau lagi nyetel makeson miaw auk iya ampun oh dia iya anak-anak tertiru ya lu siapa ya yaudah tadi kan Winda Basudara itu yang sebel enggak oh yang sebel ya banyak lah semuanya udah oh kecuali Winda kecuali Winda Basudara udah lah termasuk Bang Radit sebel aja lah udah bang Manji sebel lah sebel oh Ernest sebel enggak enggak lah udah lah yang gue enggak kenal lah gue sebel semualah kok untung sebel kameli apa sebel kompas tv gue sebel suci kompas sebel kalau itu iya kan udah cerita cerita kalau kalau untung kan kalau baru tau medio sebel cukup cukup tapi itu soal youtube youtube gue kemarin ya apa bikin QnA gue kemarin banget bikin iya biasa gue udah eh bahkan seminggu yang lalu gue bikin QnA cepet banget gue udah semalam parah gue udah seminggu yang lalu ada yang masuk ada tapi dikit gue tuh dikit mulu kenapa ya ya follower lu dikit kali iya sih itu satu itu mah kayaknya gak usah dijelasin dah semua orang tau coba lu gini nih yang pertanyaan terbaik gue transfer gue cap kayak gitu mungkin banyak lah coba lu terkait gitu minta sama Medio duitnya coba tau gue habis-habis sama TV ini gue bacain nih ada beberapa ada beberapa ini gue bikin pertanyaan kalian punya pendapat gak untuk kreator youtube yang norak atau menurut kalian konten youtuber apa yang paling gak oke eh konten youtube apa yang paling gak oke gue bilang jawab disini karena gue dan mas kuku bakal bahas di balada plus 62 dan yang ngejawab ada nge-likes langsung bukain dia lah ini youtube india how to fix how to fix nah ada 1,2,3,4 oh gila ada 7 kayak David Beckham lah tuh dia pemain bola pemain bola apa yang suka ke pengobatan alternatif indonesia pemain bola yang suka ke pengobatan alternatif indonesia David Beckham gue kan tadi jemput jawabannya duluan nih gue bacain nih pemain bola yaudah lanjut lanjut SS apa yang merah putih apa SS apa yang merah putih SS tuh maksudnya SS SS apa yang merah putih SS apa yang merah putih iya kemerdekaan indonesia kenal lah SD oke ini ini ingat lagi SS apa yang merah putih SMP bener S S apa yang putih abu SMA salah apa gak nemu udah lanjut lanjut ya ada yang banyak yang nanya ada 7 lah yang nanya ada 7 oke nih ada 1 orang nih konten yang gak ada pantatnya norak banget menurut gue apa konten yang gak ada pantatnya bukan bokep apaan sih ini kayaknya dia suka suka apa yang gue tonton apa tuh yang lo tonton gue tuh suka nonton pantat Amerika hah lo suka nonton pantat prank Amerika kok pantat sih apa hubungannya prank Amerika sama pantat kadang yang di prank tuh cewek-ceweknya patutnya gede-gede gitu aneh banget iya lo suka turking turk nonton-nonton turk berarti ya turk yang cewek-cewek turk untuk yang ini mungkin yang orang-orang berpantat besar hati-hati sama duik serem deh suka merhatiin pantat aku cuma nonton gue mah gue pengen nonton aja nonton aja konten youtube konten youtube dbm konten youtube dengan corong merah yang gak jelas dbm dengan corong aneh-aneh banget orang apa sih kosong kalau harus gue kosong-kosong lagi 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 channel-channel youtube indigo atau yang isinya soal kisah pengalaman orang yang gak masuk akal dia penggemar ini ya penggemar setan eh tadi lu sesuai sama pertanyaan gue gak ya tadi lu pertanyaan gue kan menurut kalian konten youtube apa yang paling gak oke itu jawaban dia ini menurut dia mungkin channel indigo tuh yang menurut dia gak oke gak oke oh jadi dia najis ya gitu ada beberapa channel indigo menurut gue yang gak oke sih yang tiba-tiba kesurupan sendiri menurut gue oh yang gak oke gue masih mikirin gue kenapa dia bisa masukin roh ke dirinya terus dia bisa keluarin lagi sendiri gitu bener-bener maksudnya kayak gak masuk akal aja gak masuk akal tapi gue gak tau sih gue juga gak ngerti gitu-gitu apalagi itu youtube yang norak itu yang nge-prank gak jelas bikin jantungan berarti norak selera lu sukanya prank it's prank guys it's prank gitu-gitu kan bikin jantungan emang ada prank yang bikin jantungan ya ada oh yang ngagetin yang wah gitu ya iya dan semaks-semak iya kalau gak prank-prank ini orang dikasih makan gorengan terus setiap hari jantungan lama-lama iya hadir mas duik tolol gitu udah dikit gak ada yang berkualitas gue mah gue mah ampun kreator yang suka ikut-ikutan pake kalimat ya ges ya itu udah umum lah harus ya ges lah kalau gak ada ya ges ya mungkin belum bisa dibilang youtuber betul itu ya gesnya tuh udah mutlak kayaknya kalau youtuber pake ya gesnya tuh udah kayak teroris pake pas mau ngebom gitu itu kayak itu kayak Islam Ngomong Assalamualaikum oh iya kan gue dari teroris tadi ya lu kenapa langsung kesitu gue jadi inget kan bisa kan gue yaudah wah ini gue suka deh ini berkualitas dia bilang gini motovlog tengil yang suka viralin orang padahal masalahnya kecil kayak view-nya anjay masalahnya kecil kayak view-nya anjay anjay gue bahasa anjay anjay motovlog ya kadang tuh motovlog suka nge-share-share kan kadang dianya yang goblok tuh kadang dia nge-share ke goblokannya sendiri tuh apa misalnya dia ngebut-ngebut dia marah-marahnya di motovlognya ininya bilang ini parah banget ya mobil motong gak liat-liat padahal dia 100 km per jam gitu kan goblok ya malah pamer ke goblokannya sendiri lewatin rambu-rambu kayak kan ada jalur NHK ada di depan motor vlog goblok coba yang gue ya sekarang ya yang liat ya ada gak jawabannya pertanyaan lu sama kan kayak gitu kan pertanyaan gue sama apa jawabannya coba jawabannya ada gak ih banyak oh iyalah udah seminggu padahal seminggu gila mana ya gimana liat ini kan yang di pencet dulu ini yang sebelumnya ini ini yang yang ini deh berarti ya bukan IG lu ya ini ya IG gue mungkin emang apa sih apa komentar guest-guest tentang semua youtuber Nora ini kan gue bilang apa komentar guest-guest semua tentang youtuber Nora oke ketutup lagi itu ketutup lagi tolong lu kenapa keren ya mas gue cuman dua tapi baru tadi tapi lumayan dapet dua ada kontennya ada kontennya jangan lupa sebelum ada nih ada satu mungkin emang lagi fasenya kali ya nanti juga nyadar dan belajar dari sana oh bijak ya bijak kolornya bijak ya dikit tapi keren bijak gitu ya ada masanya bisa jadi jadi nanti apalagi ini ya iya kan youtube tuh udah seumur hidup akan terupload disana sampe tua nanti api cucu-cucunya lihat ah kakek katro lagi cucunya males ah aku jadi broken kakekku katro mental illness terus ah gitu tapi gue ngebayang gini Atta Halilintar misalkan ya dia udah tua udah punya cucu terus cucunya udah SD terus nonton nonton ih kakek gue terus kalo ketemu kakeknya ya gesi asiat asiat sebel gak ya iya maksudnya gondok ya kakeknya iya gondok kalo gue jadi Atta gondok gue ada lagi kelebihan yang tidak semua orang miliki patut diapresiasi berarti jadi jadi norah itu sebuah kelebihan karena tidak semua orang norah gitu jadi patut diapresiasi nah gini kalo gak ada orang norah nanti siapa yang mau jadi orang keren gitu kan kalo orang keren kan harus ada orang norahnya filosofi banget ya filosofi gitu kayaknya keren tapi kalo kata-kata begitu tuh sekarang kita reaksinya jangan cari itu aja misalnya gue bilang ya gue sih kalo kalo emang ini kita hangout aja terus gak usah pake gak usah sampe diptok-diptok gitu jadi kalo kepisah kita gak ada emosional aja kayak gitu keren emang temen ya keren gini keren ah lu mah gak tau iya tadi gue merasa nanti keren sekarang kita kalo ada yang kalimat-kalimat filosofis kita bilang ini mau dibahas juga nih mana gak dibahas lah kita masih waktu berapa lama lagi sih bahas dulu ini bahas dulu apa nih apa tuh nih lu apa tuh jaman dulu kan lu sempet viral tapi gue tau lu tuh dari sini sebelumnya gak tau gue gak tau gue padahal ini gue 2014 gue stand up dari 2011 tapi lu baru tau gue tuh 14 kan baru mulai oh baru mulai baru mulai stand up terus ini rame dan bilang katanya ini komika jadi taunya gue bukan komika dulu ataunya youtuber dulu taunya youtube dulu baru itu terus gue gue penasaran siapa gue cari tau ternyata lu setiap ternyata senior lucu-lucu hebat ya legenda rambut lu masih hijau malu-malu masih enggak gak kenapa hijau sih itu biru sebenernya oh gitu itu biru tapi luntur apa apa yang bikin filosofinya ini kan hidup tuh ini hidup tuh harus balance ada sisi gelap ada sisi terang gitu itulah filosofinya rambutnya ada yang gelap ada yang terang kayak gitu itu jaman tapi lu nih ini gue pertanyaan pertanyaan lagi buat lu jaman pada saat itu lu bikin itu pasti kan lu happy banget kan karena ini viral banget yang dulu kan enggak gak happy gue sumpah lu soalnya yang dapet untungnya komtung gue enggak kalau itu channel gue sendiri kayaknya oke itu kan yang suka subscriber banyak kekomtung kadang tuh kayak gitu ya iya tau gini mau gue bikin sendiri tau gini gue bikin sendiri kayak gitu kayaknya gue syuting bertiga juga cukup gitu kan iya viral-viral bisa jadi youtube gue gak usah podcast-podcast sambil ngantor udah jadi youtuber aja lah tapi kan lu punya benefit benefit adalah iya ada sih lu dapet dapet exposure kalo gak tau Karin ya tapi apakah exposure bisa membayar SPP apakah exposure bisa membayar kartu KRL apakah exposure bisa dipakai untuk beli onlyfans gak bisa kan selain exposure kan juga banyak pujian kayak keren apalah artinya pujian tapi sampai sekarang nih sampai sekarang masih ada gak yang tau kalau lu minta digambar terlepas minta digambar yang sekarang talkshow ya tapi zaman dulu kayaknya ada pun yang tau itu mas-mas doang gitu gak tau nama banyak kan kejadian kayak gitu kayaknya bukan gue doang lah itu maksudnya sering terjadi viral-viral di youtube oh ini kan mas-mas yang ini kalau kita juga sering kan misalnya stand up juga eh mas-mas stand up comedy gitu kan kayak gitu kan atau mas-mas oh mas-mas yang marah-marahin motor nih atau kemarin pas ngawancara Dennis oh mas-mas yang Dennis nih gitu kan kayak gitu jadi sulit sebenernya jadi kayak gitu lu emang harus udah established kayak gitu lu pengen jadi youtuber tau ya gak? pengen ya? gue punya lu punya youtube berapa subscriber? 60 masa? wuih videoku baru satu oh baru satu baru satu aja udah 60 berarti tinggal dikali loh berarti untuk 6 juta lu bikin 10 juta video tuh gampang tuh kayaknya videonya tentang apa lu? kemarin gue ceritakan dikasih hp sama orang terus gue ceritain di youtube itu sedikit sebentar aja gue upload yang nonton tuh ratusan lah gitu terus gue nonton lagi kok kok tolol ya kasih hp apa? dikasih hp apa? iphone banyak lah harta benda gue dikasih harta benda sama orang gitu terus kayak gitu 60 berarti terus tetep nanti ya semangat gue juga ada akun youtube ya kan lu tadi ada lagu ditaro di youtube kan? 400 400 subscriber tapi lumayan lah satu video lu 400 nggak nggak satu doang banyak videonya banyak ada video gue makan doang segala macet tapi gak ada ngomongnya tapi lu mau gak jadi youtuber? mau kan kalau dapet duit youtuber tuh gede-gede kayak yang 500 ribuan subscriber aja udah kayak minimal 20 juta seper bulan itu bisa dapet temen gue baru baru 100 ribuan siapa namanya? satori ada oh ini stand-up juga? iya stand-up juga 100 ribu? dia kontennya ngapain kok bisa 100 ribu? dabbing kucing ada kucing anjing bagus banget tapi bagus konsepnya mudah itu kan yang bikin youtube bisa sustain tuh itu bisa dibikinnya gak susah bisa terus-terusan itu bagus sebelum dabbing kucing itu proses dia menjadi 100 ribu samsung itu gila panjang ya ngobrol sama orang gila pernah lucu banget mas gue bikin kembang pakai plastik pernah pokoknya ini unik-unik sampai dia menangnya di dabbing kucing tempat gue karena kerja dia nyari kucing yang sekiranya ngobrol sama kucing juga kucing sendiri dia gak mau berapa duitnya dia dapet 100 ribu itu? biar jutaan lah ada kali 10 gitu 5 jutaan lumayan tapi bisa akhirnya dia nyari uang dari sana ada sponsor-sponsor iya enak ya fokus itu dabbing kucing lucu banget dabbing kucing ya itu masih gak gak katro lah masih berguna untuk masyarakat ya yaudah mudah-mudahan yang youtuber-youtuber gak katro makin banyak fak lah bukan buat pendidikan apa enggak biar yang ini aja lah biar gak orang-orang goblok makin kaya aja loh udah itu biar biar kaya gak usah embel-embel sekolah sekolah udah gitu aja dari kita yaudah lu mau nonton tv menonton youtube yaudah lah nonton yang yang penting tujuannya sama yang penting buat ngehibur jadi kalau menurut lu yang ngehibur youtube ya nonton youtube kalau ngehibur di tv ya nonton tv gak usah ngedadak kedidik ini hiburan tidak mendidik ya mendidik mah belajar goblok kuliah kalau kuliah udah ketuaan ada UT ada kejar paket udah lah gitu jangan ngarep pinter dari tv atau youtube betul yang disana aja banyak yang goblok ngapain belajar dari yang goblok itu aja dari kita ya betul terima kasih banyak oke jangan lupa di follow juga di subscribe juga di tip-tip balada plus kalau mau nonton audionya bisa di noise dan spotify nonton audio ya dengar gitu yaudah itu aja dari kami dengar audio terima kasih banyak sampai jumpa bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax